Cara membuat mainan dari kertas yang bisa berjalan tanpa baterai, hanya dari kertas. Gunakan kertas yang agak tebal seperti kalender yang saya pakai ini. Kita potong membentuk segi panjang, untuk ukurannya bebas. Bila potongan kurang rapi, kita bisa rapikan dengan cara seperti ini. Setelah itu kita lipat menjadi tiga bagian, usahakan sama. Kalau sudah bagian ini kita potong menjadi tiga bagian lagi. Bagian pinggir kita potong sedikit meruncing. Seperti ini ya hasilnya. Setelah itu bagian tengah kita buat runcing. Selanjutnya kita buat bagian ekor. Kita remet-remet saja supaya cepat. Dan bagian kepala kita tekuk ke atas untuk lehernya. Dan pinggirnya kita tekuk seperti ini untuk membentuk kepala. Kemudian kakinya ditekuk ke bawah. Dan bagian belakang usahakan lurus. Dan bagian depan sedikit miring ke depan. Oke, langsung kita uji coba. Untuk membuat kuda ini agar bisa berjalan, meja harus kita buat miring. Ternyata masih mancet ya. Ini karena kakinya masih kaku. Jadi kuda ini tidak pernah olahraga. Kita pelemasan dulu. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Tinggal kaki belakangnya ini masih semper ya. Kita betulkan lagi. Lalu kita coba lagi. Nah, berhasil. Saya mau panggil teman saya dulu untuk saya tantang balapan pacuan kuda. Ini ada masalah lagi. Sepertinya mejanya terlalu licin ya. Kita ganti meja. Ini mejanya sudah agak belaknya jadi keset. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sekarang saya mau coba mejanya saya tinggikan lagi. Supaya kudanya larinya makin cepat.